Terkenal sebagai salah satu offliner terbaik di rana Mobile Legends Bang Bang. Kemampuannya memakai tamus, carislah sampai Marsha tak perlu dipertanyakan lagi. Namun, jika mengikuti Max sejak dahulu, tentu kalian tahu kalau player berkacamata ini juga seorang assassin yang piawai, bahkan dia sangat gemar memakai Hayabusa. Aktifitas sebagai player Onyx Esports yang super sibuk, bahkan sukses besar di tahun 2019 membawa anti-mades fokus ke rana profesional. Ia berhasil mengantarkan Onyx menjuari MPL ID Season 3. Onyx Esports Ia berhasil mengenai MPL Season 3 Indonesia, Onyx Esports. Kita bakal persiapin latihan keras buat MS Chelsea Games, biar kita juga bisa buktiin ke negara lain bahwa Onyx itu tetap OP, tetap overpower. Setelah menjuari MPL ID Season 3, anti-mades berjuang di Filipina dalam kejuaraan Mobile Legends Bang Bang Saudis Asia Cup atau MSC 2019. Anti-mades menunjukkan pada dunia bahwa kehebatan Indonesia di dunia esports MLBB tidak perlu diragukan lagi. Buktinya, ternyata ia berhasil masuk ke bawah grand final di pertarungan puncak tersebut. Onyx akhirnya memastikan kemenangan dengan skor 3-0. Kini Onyx resmi menjadi tim esports MLBB terkuat seantero Asia Tenggara. Perjalanan anti-mades bersama Onyx berlanjut ke piala presiden esports 2019. Onyx boleh dibilang menjadi tim yang diunggulkan sejak babak 16 besar hingga grand final. Tim Onyx yang saat itu terdiri dari Udil, Sasa, Seco, anti-mades, dan Rian tampil cukup solid dan melibas bersih para lawannya. Piala presiden esports 2019, please welcome Onyx esports! Apa perasaanmu sekarang? Bener-bener seneng banget sih soalnya menang, aduh seneng banget sih sumpah. Pencapaian besar Onyx esports yang sukses mengalahkan ribuan tim ini membuat mereka disebut-sebut sebagai bintang baru di dunia esports. Permainan anti-mades di offliner penuh dengan perhitungan. Maka tidak salah bahwa anti-mades sendiri merupakan lawan yang sulit dikalahkan oleh musuh karena gameplaynya yang tenang tapi mematikan. Namun, nasib anti-mades bersama Onyx di MPL ID Season 4 benar-benar buruk. Sempat punya predikat tim Mobile Legends terbaik se-Indonesia, bahkan se-Asia Tenggara musim lalu, Onyx terjelombap musim ini. Onyx finish di peringkat kelima kelas 1. Berlanjut pada MPL ID Season 5, anti-mades bersama Onyx pun masih belum bisa mengembalikan posisinya ke langit. Ia harus puas berada di posisi ketiga setelah tersiok-siok di babak regular season. Max Leonardo atau biasa dipanggil anti-mades awalnya terpilih ke dalam 7 player timnas Mobile Legends Indonesia yang harus datampil di SEA Games 2016. Tapi, sebuah keputusan tiba-tiba muncul, bahwa Max harus tersisih dari tim karena anggaran pemerintah yang tidak cukup. Sementara itu, Onyx sendiri saat ini tengah kehilangan sosok penting dalam tim mereka, di mana sosok tersebut merupakan ikon tim selama ini, yakni Udil Surbakti. Kepergian Udil dari Onyx membuat seluruh banyak pihak terkejut, termasuk anti-mades, yang nampaknya masih belum bisa menerima kenyataan ini. Walaupun EVOS paling kuat atau ARK paling kuat, gue ping bantai Alterygo tadi. Serius? Biar? Ya, biar dia. Lu ninggalin orang gini amat, bro. Lu agak nyesek juga gitu ya? Agak nyesek lah. Misterius banget, co. Padahal lu kayak nganggap dia kayak udah lebih dari teman setim lah ya. Ya udahlah, mungkin kita bakal lihat nih, ibarat kayak Naruto sama Sasuki lah ya. Ini bakal ketemu lagi kan, ntar di MPL ya, di season 6 gitu. Good luck further, Dil. Dimanapun lu berada, pokoknya sukses terus, bro. Tapi kalau ketemu gue di MPL atau di turnamin sih, lu pasti kalah sih, Dan. Gitu aja. Gitu aja. Gitu aja. Terima kasih telah menonton!